Sejarah Upacara Melasti di Bali Dikutip dari buku Upacara Nusabah Goreng Karya Ima Desuta, 2021, Upacara Melasti atau Melis biasanya dilaksanakan di tempat-tempat yang memiliki sumber air kehidupan, seperti pantai, danau, atau sungai. Dalam upacara ini, masyarakat membawa peralatan suci dan sesajen untuk memohon kekuatan dan kesucian kepada Sang Hyang Widi. Sejarah Upacara Melasti bermula dari adanya Tahun Barusaka dan Hari Raya Nyepi. Tahun Barusaka adalah perhitungan kalender yang digunakan oleh umat Hindu di Bali yang berbeda dengan kalender Masehi atau Hijriah. Tahun Barusaka jatuh pada bulan Maret atau April setiap tahunnya dan ditandai dengan Hari Raya Nyepi. Hari Raya Nyepi adalah hari suci yang diisi dengan kegiatan berdiam diri, tidak bekerja, tidak berpergian, tidak menyalakan api, dan tidak bersenang-senang. Tujuannya adalah untuk merenungkan diri, membersihkan pikiran, dan memulai kehidupan baru dengan lebih baik. Hari Raya Nyepi juga merupakan hari untuk menjaga keseimbangan alam dengan mengurangi aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungan. Untuk mengaktualisasikan kesempatan memiliki kehidupan yang baru, masyarakat Bali melaksanakan Upacara Melasti sebagai media ritual untuk menyucikan diri dan alam. Upacara ini dilakukan beberapa hari sebelum Hari Raya Nyepi, biasanya pada panglong 13 bulan Ciatra, sasih kesanga, atau 3 hari sebelum nyepi. Upacara Melasti memiliki makna sebagai Upacara Pembersihan Buwana Agung atau Jagad Raya, baik dari diri sendiri maupun alam semesta. Dengan menggunakan air kehidupan, diharapkan dapat menghanyutkan kotoran alam dan karma buruk yang ada dalam diri manusia maupun alam. Air kehidupan juga merupakan simbol dari sumber kehidupan yang harus dijaga dan disyukuri. Selain itu, Upacara Melasti juga memiliki makna sebagai Upacara Permohonan kepada Sang Hyang Widi agar umat Hindu diberikan kekuatan dalam melaksanakan Hari Raya Nyepi. Sejarah Upacara Melasti sudah sangat panjang, karena Upacara ini sudah dilakukan sejak zaman leluhur. Upacara ini juga memiliki makna yang sangat mulai bagi umat Hindu di Bali.